Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. 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 Jangan lupa like, share dan subscribe. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. 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 Yang menarik sekali, masih ada Pak Lintong selaku ahli hukum tata usaha negara, kita bisa menarik. Pak Lintong itu bisa digugak di TUM nggak tuh? Pertama, itu penyelurupan hukum nggak oleh Pemdara KAI? Tadi faktanya sudah jelas. Nggak, saya melihat kasus ini, ada dua peristiwa hukum yang terjadi sekaligus. Peristiwa hukum pertama yang bersumber dari hukum perdata, yaitu perjanjian dan kesepakatan. Peristiwa hukum kedua yaitu adanya tindakan yang bersumber dari hukum publik. Tindakan yang bersumber dari hukum publik itu bisa digugat di PTWN setelah adanya Undang-Undang nomor 30 tahun 2014. Kalau mereka tidak pernah ngeluarkan SK, apa yang digugat? Langsung dibongkar, dibangun. Gugat kemana itu? Dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014, obyek sengketa di PTWN itu bukan lagi hanya SK yang tertulis. Tindakan juga? Tindakan juga. Yang merugikan? Yang merugikan. Bahkan sekarang dalam SEMA nomor 2 tahun 2019, Undang-Undang-Undang sudah menjadi wewenang daripada PTWN. Itu bahasa apa tadi itu? Bahasa batak bukan? Perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Oke. Jadi kesimpulannya aja, Pemda DKI bisa digugat mereka upaya hukum apa? Bisa digugat melalui PERMA nomor 2 tahun 2019 itu, digugat melalui tindakan, bahwa itu tindakan bertentangan dan OOD tadi. Tapi kan harus lewat dulu, sudah lewat nggak 90 hari kalau ini sudah misalnya 3 bulan lalu? Nah sekarang ada PERMA juga yang mengatakan, sebelum menggugat ke PTWN harus melakukan keberatan dulu upaya administrasi. Setelah lewat upaya administrasi, baru digugat di pengadilan Tertawa Negara. Batas 90 hari baru boleh digugat, dihitung dari kapan? Dihitung sedang ada jawaban daripada upaya keberatan itu. Kalau nggak jawab? Kalau nggak jawab, 10 hari nggak jawab, dianggap dikabulkan. Dia harus menjawab dalam tempoh 10 hari. Dianggap dikabulkan? Bukan dianggap dikabulkan, itu pasal 53 itu. Pokoknya dianggap bisa digugat. Oh, sudah bisa digugat begitu ya. Oke, Bu Riri terima kasih telah bergabung sama kami. Pak Lintong nanti kita akan ngobrol lagi apa yang harus menjadi solusi bagi korban di sini. Ngopi dulu mau nggak? Ya, mana? Di dari tadi saya nggak konsentrasi dulu. Ngopi dulu. Dengerin orang debat kan biasanya abang langsung kayak, aduh, basah itu kayaknya. Ya itu, jadi kita mau tanya kepada Pak Ahli Hukum Tun nanti itu, itu penyelundupan hukum atau tidak? Pak Lintong belum jawab nih, itu penyelundupan hukum atau tidak? Tiba-tiba Pak, penyelundupan hukum atau bukan yang dilakukan Pemda DKI Jakarta? Pokoknya semua keputusan maupun tindakan pemerintah itu harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan ajas umum pemerintah yang baik. Ini kan dia bilang, kalau dia sudah ternyata-ternyataan di Sukarela, jelas nggak ada masalah. Cuma kalau nggak mau, izinnya dipersulit. Bagaimana itu? Ya kalau memang tidak mau, ya berarti digugat. Oke, kalau gitu kita ngopi dulu. Oke, ngopi dulu nih. Top Cappuccino dulu biar ngobrolnya lebih enak. Enak nih kayaknya. Aduh, otak gue langsung mau diskusi lima jam lagi kuatnya. Top Cappuccino aja. Enak. Terima kasih ya. Iya, ini top Cappuccino bang. Dengan milky foam yang lebih tebal dan ada taburan crunchy chocomeltnya juga. Waduh abang langsung habis nih bang. Habis langsung. Iya, digelonggong langsung sama abang. Yaudah nanti kalau mau tambah lagi langsung ke belakang ya. Yang lainnya juga ditawarin ya. Siap-siap. Dan pemerintah sambil kita ngopi, kita berik sebentar. Jangan kemana-mana tetap bersama kami di Hot Room Metro TV. Hot Room